Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizka Cahisha Fitri 6120 1164 101 Di sini saya akan menjelaskan Hasil penelitian saya yang berjudul Peramalan permintaan air minum dalam kemasan Untuk mengurangi gap antara Eksimasi dan realisasi permintaan Menggunakan metode artificial neural network Di PT Tirta Investama Investama merupakan perusahaan Yang bergerak di bidang distribusi Mereka melakukan distribusi produk aqua Kepada 4 segmen yang dibagi menjadi HOD atau home of delivery Contohnya seperti hotel Mini market seperti Alphamart Indomaret Away from home atau AFH Seperti kampus, perkantoran, dan lainnya Dan yang terakhir ada modern MDC Seperti Carrefour Ini merupakan identifikasi masalah Yang ada pada perusahaan Yang pertama dapat kita lihat Di tabel ini Terdapat perbedaan antara Estimasi dan realisasi Estimasi sendiri merupakan Perkiraan permintaan Yang dirancang perusahaan Untuk setiap konsumen Sedangkan realisasi sendiri Merupakan permintaan aktual Atau kebutuhan yang sebenarnya Pada setiap konsumen Selisihnya yaitu sebagai berikut Jika dipresentasikan Mini market memiliki tingkat error Yang paling tinggi Yaitu sebesar 13% Berikut ini merupakan grafik Yang menggambarkan perbedaan Antara permintaan aktual Dengan peramalan perusahaan Dapat dilihat bahwa Hanya bulan April tahun 2019 Yang memiliki gap paling kecil Berikut ini merupakan Perhitungan performansi Menggunakan metode existing Yang digunakan perusahaan Menggunakan MSE, MAD, dan MAPE Pada tahun 2018, 2019, dan 2020 Perhitungan ini Terdapat dua perumusan masalah Yang pertama Bagaimana perbandingan Antara penggunaan metode ANN Dengan metode existing Untuk menghitung peramalan permintaan Yang kedua Bagaimana kombinasi parameter Yang terbaik Untuk menghitung Peramalan permintaan Menggunakan metode ANN Tujuannya yaitu Dari penelitian ini yaitu Untuk menentukan Bagaimana perbandingan Peramalan permintaan Menggunakan metode existing Dengan artificial neural network Yang kedua Menentukan Jaringan terbaik Yang dapat memperkecil MSE Pada peramalan permintaan Penelitian pada tugas akhir ini Yaitu Objek yang digunakan adalah Aqua Galon Berukuran 19 liter Penelitian ini hanya Meneliti gap Antara estimasi Dan realisasi permintaan Pada segmen Minimarket Karena Minimarket memiliki gap Yang paling besar Yang ketiga Merupakan Data yang digunakan adalah Januari pada tahun 2018 Hingga Januari 2020 Dan yang terakhir Pemilihan Peramalan permintaan Dipilih berdasarkan Perhitungan MSE terbaik Merupakan Keuntungan yang Diharapkan Pada penelitian kali ini Berikut merupakan Penelitian terdahulu Yang diambil dari jurnal Karya Muzaki Sanir Dan Agustina Yunika Dari Universi Brawijaya Dan skripsi Dari Rizky Riyandi Dari Institut Teknologi 10 November Dari jurnal Memiliki persamaan Bahwa Yang digunakan Itu menggunakan Metode ANN Objek penelitiannya Sama Yaitu Produk FMCG Menggunakan Maksimal Epo Yang sama Yaitu 2500 Dan menggunakan Fungsi performansi MSE Dan untuk Deskripsinya ini Menggunakan parameter Yang sama Pada fungsi pelatihan Dan fungsi Pembelajaran Dan fungsi Performansi MSE Dan memiliki Tujuan yang sama Yaitu Menentukan jaringan Yang terbaik Berikut ini Merupakan Pengertian Dari peramalan Menurut Adam Dan Ronald Yang dapat Dilihat Pada halaman 7 Di sini Di sini Di sini Merupakan Cara menghitung MSE Men Square Error Men Absolute Divation MAD Dan MAPE Men Absolute Percentage Error MAPE Menurut Chopra Mendel Tahun 2003 Halaman 193 Artificial Neural Network Artificial Neural Network Merupakan Metode Yang digunakan Pada Penyelesaian Penelitian Kali ini Artificial Neural Network Memiliki Tiga lapisan Yang pertama Ada Lapisan Input Lapisan Tersembunyi Dan Lapisan Keluaran Atau Lapisan Output Ini merupakan Gambaran singkat Dari proses Feedforward Pada Artificial Neural Network Feedforward Ini bertujuan Untuk Menghitung Output Atau Keluaran Yang Diinginkan Selain Dari Feedforward Terdapat Proses Backpropagation Pada Artificial Neural Network Atau Galat Balik Yaitu Menghitung Dari Output Menuju Input Untuk Menghitung Error Dan Mengupdate Wits Yang Dapat Meminimasi Fungsi Tujuan Dari Penelitian Ini Merupakan Influence Diagram Dari Penelitian Kali Ini Dapat Dilihat Bahwa Tujuan Dari Penelitian Ini Yaitu Untuk Meminimasi Performansi Nilai Dari MSE Di Bulan Selanjutnya Dapat Dilihat Pada Halaman 23 Berikut Ini Merupakan Sistematika Pemacahan Masalah Dari Penelitian Kali Ini Yaitu Yang Pertama Ada Tahap Pendahuluan Tahap Pengumpulan Dan Pengolahan Data Tahap Analisis Serta Tahap Kesimpulan Dan Saran Berikut Ini Merupakan Flowchart Dari Proses Data Dapat Dilihat Pada Halaman 26 Sampai Dengan 27 Bahwa Proses Data Ini Dilakukan Menggunakan Dua Aplikasi Yaitu Aplikasi Excel Untuk Perhitungan Basic Dan Selanjutnya Dilanjutkan Untuk Menghitung Menggunakan MATLAB Dengan Parameter Parameter Yang Sudah Ditentukan Pada Proses Data Yang Pertama Kita Harus Menentukan Model Dari Artificial Network Kita Disini Dapat Dilihat Dari Blok Diagram Bahwa Kita Memiliki Input Yaitu Permintaan Aktual Rata-rata Konsumen Per Minggu PDB Perkapita Atau Produk Domestic Bruto Rata-rata Permintaan Perminggu Dan Yang Terakhir Rata-rata Permintaan Konsumen Untuk Dengan Tujuan Untuk Menentukan Peramalan Permintaan Di Bulan Selanjutnya Disini Merupakan Simbol-simbol Untuk Setiap Input Dan Output X1 Dan X5 Merupakan Input-input Yang Akan Dimasukkan Pada MATLAB Sedangkan Y1 Merupakan Target Yang Diinginkan Atau Peramalan Permintaan Pada Bulan Selanjutnya Belum Melakukan Data Menjadi Data Training Dan Validation Set Data Training Itu Dengan Validation Set Harus Memiliki Ratio 8 Banding 2 Menurut Buku KIM MATLAB Deep Learning Sehingga Training Set Yang Digunakan Yaitu Bulan Februari 2018 Hingga Bulan September 2019 Dan Yang Dijadikan Validation Set Adalah Bulan Oktober 2019 Hingga Januari 2020 Data Dimasukkan Kedalam MATLAB Data Harus Diolah Terlebih Dahulu Untuk Dinormalisasi Yaitu Merubah Data Yang Kita Miliki Menjadi Angka Diantara 0 Sampai Dengan 1 Karena Di MATLAB Akan Menggunakan Fungsi Sigmoid Berikut Merupakan Contoh Perhitungannya Dapat Dilihat Bahwa Tabel Ini Merupakan Hasil Dari Normalisasi Data Yang Kita Miliki Setelah Kita Menormalisasi Kita Menentukan Parameter Parameter Yang Digunakan Pada Pelatihan Berikut Ini Merupakan Parameter Yang Digunakan Pada Penelitian Kali Ini Setelah Kita Menentukan Parameter Parameter Tersebut Kita Masukkan Kedalam MATLAB Dan Membentuk Jaringan Jaringan Baru Dengan Parameter Yang Berbeda Dapat Dilihat Bahwa Disini Ada Cara Untuk Memasukkan Parameter Yang Sudah Ditentukan Serta Hasil Dari Neural Network Yang Dapat Kita Lihat Ada Input Hidden Layer Output Layer Serta Output Berikut Ini Merupakan Hasil Kombinasi Dari Dari Kombinasi Dari Parameter Parameter Yang Sudah Ditentukan Terdapat 40 Jaringan Baru Dengan Parameter Parameter Yang Berbeda Setelah Membuat Jaringan Jaringan Baru Dengan Parameter Yang Berbeda Kita Melakukan Latihan Data Dan Testing Data Pada Data Yang Sudah Kita Bagi Dua Tadi Yang Menjadi Training Set Serta Validation Set Dengan Cara Seperti Berikut Setelah Melakukan Pelatihan Dan Pengujian Berikut Ini Merupakan Data Yang Dihasilkan Dari MATLAB Dia Menghasilkan Nilai Error Dan Menghasilkan Nilai Output Dari Nilai Error Dan Output Ini Memerupakan Hasil Yang Masih Berupa Angka Normalisasi Sehingga Data-data Tersebut Harus Diubah Menggunakan Rumus Denormalisasi Seperti Gambar Berikut Seperti Rumus Berikut Ada pun Hasil Dari Denormalisasi Data Pada Setiap Jaringan Yang Sudah Kita Buat Adalah Sebagai Berikut Yaitu Yang Pertama Trend LM Learn GD Dengan Node 1-10 Dan Selanjutnya Setelah Kita Mendapatkan Hasil Tersebut Kita Melakukan Pengujian Apakah Model Yang Sudah Kita Pakai Sudah Baik Atau Belum Dengan Menghitung MSE MAD Dan MAPE Berikut Contoh Perhitungan Pada Jaringan Trend LM Learn GD 1 MSE 2018 MAD 2018 Dan MAPE 2018 Dapatkan Dengan Hasil Yang Ditampilkan Pada Layar Berikut Ini Merupakan Hasil Keseluruhan Setiap Jaringan Dari MSE MAPE Dan MAD Pada Tahun 2018 2019 2020 Dapat Kita Lihat Bahwa Hasil Dari Jaringan Trend BFG Learn GD 6 Memiliki Nilai MSE Yang Terkecil Kita Menggunakan Nilai MSE Karena Fungsi Objektif MSE Yaitu Dengan Nilai 46149 349 Kita Dapat Kita Lihat Berikut Ini Merupakan Gambaran Dari Jaringan Trend BFG Learn GD 6 Terdapat Yang Dimasuk Dari Jaringan Tersebut Yaitu Menggunakan Fungsi Latihan Trend BFG Fungsi Pembelajaran Run GD Dan 6 Itu Merupakan Jumlah Node Pada Hidden Layer Sehingga Dapat Kita Lihat Bahwa Dia Ada Z1 Hingga Z6 Di Hidden Layarnya Disini Terdapat Weight Antara Input Dan Hidden Dan Serta Weight Antara Hidden Dengan Output Berikut Merupakan Performansi Yang Didapatkan Dari Hasil Jaringan Tersebut Dapat Dilihat Bahwa Perbandingan Perhitungan Peramalan Permintaan Menggunakan Metode Existing Dan ANN Memiliki Perbedaan Yang Cukup Jauh Dan Dapat Disimpulkan Bahwa Menggunakan ANN Lebih Baik Karena Hasil Dari ANN Ini Selalu Lebih Kecil Daripada Hasil Dari Existing Berarti Error Itu Lebih Kecil Selanjutnya Disini Dapat Kita Lihat Grafik Antara Permintaan Aktual Peramalan Permintaan Menggunakan ANN Dan Peramalan Permintaan Menggunakan Metode Yang Sudah Digunakan Perusahaan Dapat Dilihat Bahwa Dapat Perbaikan Yang Tadinya Satu Bulan Terdapat Gap 33.613 Galon Sekarang Setelah Menggunakan ANN Gap Itu Hanya 3035 Galon Setiap Bulan Merupakan Kesimpulan Dari Penelitian Kali Ini Untuk Menjawab Rumusan Masalah Yang Pertama Bahwa Jaringan Yang Terbaik Dalam Metode HNN Ini Yaitu Trend BFG Lerj D6 Lalu Presentasi Penurunan MSE AD Dan MAPE Pada Tahun 2018 2019 2020 Yaitu Berada Di Titik 88,99% Hingga 99,38% Segeshan Disini Saya akan Memberikan Saran Untuk Perbaikan Dependent Selanjutnya Yaitu Perusahaan Harus Melakukan Improve Perbaikan Pada Peramalan Permintaan Terutama Di segmen Minimarket Karena Memiliki Nilai Error Yang Tinggi Untuk Penelitian Selanjutnya Harus Dibuat Sistem Yang Dapat Mempermudah Untuk Menghitung Peramalan Permintaan Selanjutnya Dan Yang Terakhir Untuk Penelitian Selanjutnya Diharapkan Dapat Menambahkan Faktor-faktor Lain Yang Dapat Mempengaruhi Permintaan Sekian Presentasi Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh